Hai co-friend, jika menemukan salah seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Adalah disini sebuah kaleng berbentuk tabung dengan ukuran garis tengah alasnya adalah 21 cm, tingginya 25 cm. Berapakah volume tabung tersebut pertanyaan kita? Maka cara mengerjakannya seperti ini ya co-friends, kakak akan lampirkan gambar tabung karena ini soal berkaitan dengan volume dari tabung itu sendiri. Jadi kakak lampirkan gambar tabungnya seperti ini. Kira-kira seperti ini ya. Dimana kita mau cari apa? V. V itu adalah volume tabung. Begitu ya, disini kakak mau tuliskan V itu adalah volume tabung. Maka volume itu yang mana co-friends? Volume itu adalah yang di dalam sini. Begitu ya, volume tabung. Dimana rumusnya apa? Disini kita harus tahu dulu ya rumusnya itu seperti ini. Ada kaitannya dengan P. P itu adalah PHI. Begitu ya. P itu adalah nilainya disini 22 per 7. Juga P ini punya nilai lain adalah 3,14. Begitu ya. P ini penggunaannya tergantung R. Atau disini R itu adalah jari-jari. Jari-jari itu apa? Jari-jari itu adalah disini. Titik pusat satu lingkaran ke salah satu bagian dari lingkaran. Ini adalah R. Atau jari-jari. Begitu ya. Lalu berikutnya adalah apa? Ada kaitannya juga dengan H. H ini apa co-friends? H ini adalah tinggi tabung. Begitu ya kakak. Lampirkan disini adalah tulisannya H. H itu adalah tinggi tabung. Tingginya dimana? Ini ya. Dari ujung sini ke sini. Begitu ya. Maka disini co-friends kita punya R dan H-nya. Kakak gambarkan H-nya. Ini adalah H. Kakak tuliskan H. Maka sekarang kita sudah tahu untuk mendapatkan volumenya. Rumusnya apa? Ya langsung saja. Berarti ini adalah P dikalikan dengan R, dikalikan dengan R, dikalikan dengan H. Begitu ya. Ini adalah rumusnya. Kita juga tahu disini co-friends bahwa apa? P kali R kali R begitu ya. P kali R kali R begitu ya. Ini itu adalah PA L A. LA itu apa? LA ini adalah luas alas begitu ya. Dimana? Luas alas. Karena apa co-friends luas alas? Karena alasnya ini bentuknya adalah sebuah link karan. Lihat disini ya. Luas alas. Ini adalah luas link karan. Karena alasnya bentuknya adalah link karan. Kira-kira demikian ya. Maka sekarang kita sudah tahu metode pengerjaannya. Begitu ya. Berarti bisa dikatakan juga rumus volume sendiri itu apa? Di sini adalah kita bisa tuliskan juga bahwa rumusnya itu luas alas dikalikan dengan H. Begitu ya. Luas alas dikalikan dengan tinggi tabung. Begitu ya. Lalu disini co-friends sekarang kita mau lihat disini ya. Soal ini ada kaitannya dengan D. Begitu ya. D itu apa? D itu adalah diameter. Kakak mau tuliskan disini ya. Sekarang D. D itu adalah diameter. Dimana? D itu apa co-friends di sini ya? D itu diameter. Diameter itu apa? Diameter itu adalah seperti ini. Yaitu adalah titik pusat satu lingkaran tadi ya. Begitu ya. Ini harus dihubungkan dengan disini ke kiri dan ke kanannya. Begitu ya. Disini ya. Atau dua titik pada lingkaran yang dihubungkan dengan syarat harus melewati titik pusat. Itu adalah D atau diameter. Dimana diameter ini juga bisa dituliskan sebagai apa? Garis tengah. Begitu ya. Kakak mau tuliskan garis tengah. Dimana D ini punya rumus. Begitu ya. Apa co-friends diameter? Itu adalah dua kali jari-jari. Begitu. Kenapa? Kita lihat ya. Ini R. Ini R. Maka dari itu untuk dapatkan berapa nilai dari R-nya. Begitu ya. Maka kita harus bagikan kedua belah ruas dengan dua. Begitu ya. Ini akan jadi apa? Seperti ini. Ini akan jadi adalah R yang sama dengan diameter per dua. Kira-kira demikian ya. Maka sekarang kita mau tuliskan untuk soal kita kali ini ya. Kita mau kerjakan. Semangat co-friends kita pasti bisa. Maka sekarang co-friends kita mau catat semua informasi yang kita punya. Begitu ya. Disini ya. Kita mau cari V-nya. Disini kita punya tingginya. Berarti H. Begitu ya. H-nya ini adalah 25 cm. Begitu ya. Lalu kita juga punya diameternya ini adalah 21 cm. Begitu ya. Dimana ukuran garis tengah alas. Begitu ya. Adalah 21 cm. Garis tengah alas. Berarti diameternya. Diameternya itu adalah 21 cm. Maka langsung dicari R-nya ya. Itu adalah diameter. 21 cm. Dibagikan dengan 2. Maka dari itu R-nya akan jadi berapa? 21. Bagikan 2 ya. Ini akan jadi 1. 2 selisihkan 0. Lalu ini adalah 1. Bisa. Butuh 0 ya. Butuh 0. Ini ada. Disini 0 ya. Begitu ya. Disini. Karena tadi 1-nya turun juga. Begitu ya. Berarti ini koma. Berapa? 5 ya. Jadi ini dituliskan 10. Selisihkan langsung H. Bis. Berarti R-nya berapa? 10,5 cm. Kira-kira begitu ya. Maka sekarang kita sudah punya jari-jari. Kita punya P. Kita punya H. Kita bisa langsung masukkan ke rumus ini. Begitu ya. Dimana apa, ko friends? Kita tahu rumusnya. Yaitu adalah volume itu P kali R kali R kali H. Dimana P-nya kita bisa gunakan yang 22 per 7. Karena disini kita tahu bahwa R-nya disini ya. 10,5 cm ini kelipatan 3,5 ya. Seperti 7 juga kelipatan 3,5. Jadi kita bisa gunakan P yang 22 per 7. Tinggal dihitung di kertas berikutnya. Maka langsung saja ko friends. Kita mau cari volumenya ya. Masukkan ke rumus P. P-nya itu berapa? 22 per 7. Kalikan R. R-nya disini adalah 10,5 cm. Akan digalikan dengan R lagi. 10,5 cm. Dikalikan dengan H. Hanya adalah 25 cm. Seperti tadi ya. Dibagikan dengan 3,5. Jadi berapa? 3. Ini jadi 2. Bagikan 2 jadi 1. Ini jadi 11. Begitu ya. Maka V-nya akan jadi berapa? 11. Begitu ya. Dikalikan 3 cm. Dikalikan dengan 10,5 cm. Dikalikan dengan 25 cm. Maka V-nya akan jadi berapa? Ini dihitung ya. 33 cm. Dikalikan 10,5 cm. Dikalikan dengan 25 cm. Maka V-nya ini akan jadi berapa? Dihitung dulu. 33 dikalikan dengan 25. Ini adalah 5. Satunya simpan. 15 tambah 1. 16. Ini 6. Ini 6. Jumlahkan adalah 5. Ini 2. Ini 8. Begitu ya. 825 cm persegi. Dikalikan dengan 10,5 cm. Begitu ya. Maka V-nya akan jadi berapa? Maka ini akan jadi berapa, ko friends? 825 dikalikan dengan 10,5. Bisa dihitung biasa? Bisa ya. Ini ada satu angka di sini. Ada satu koma. Begitu ya. Satu angka di belakang koma. Kita biarkan dulu. Kita kalikan biasa dulu ya. 5. 2-nya simpan. 10 tambah 2, 12. 8 x 5, 40. Tambah 1, 41. Ini 0, ini 0, ini 0. 1 x 5, 5. 1 x 2, 2. 1 x 8, 8. Jumlahkan berapa? 5, 2, ini 6. Ini 6, ini 8. Satu angka di belakang koma ya. Tetap. Karena seharusnya di sini diakumulasikan ya. Tapi ini hanya ada satu angka belakang koma. 825 tidak punya angka di belakang koma. Jadi tetap jawabannya nanti satu angka di belakang koma. Berapa? 8.662,5. Satu angka adalah cm3. Makanya adalah volume tabung tersebut. Sampai jumpa di soal berikutnya ya. Pengerjaannya selesai. Semangat terus ko, friends.